Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Mongol Stres Muncul di podcast Deddy Corbuzier Dan membuat geger banyak orang Penonton podcast Deddy dan Mongol pun Mencapai 23 juta viewers Pasalnya Ia belak-belakan mengaku sebagai alumni sotanik Dan membeberkan banyak fakta tentang sekte tersebut Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Seberapa berbahayakah Golongan pemuja setan ini di Indonesia? Tonton video ini Agar tidak sesat Berbicara mengenai sekte pemuja setan Bukanlah sebuah hal baru Sebab mereka telah ada Sejak lama Gereja satanik yang pertama kali didirikan Oleh Anton Zandor Levy Di San Francisco, California 30 April 1966 Anton Levy sebagai pendiri Sebagai pendiri juga dinobatkan sebagai pendeta tinggi Sampai kematiannya pada 1997 Pada tahun 1969 Ia menerbitkan kitab satanisme Atau satanik bibel Kehadiran satanik ini semakin populer Sebab menyusup ke dalam dunia hiburan Sebut saja film, musik, ataupun game Dari rana audio visual Hadir film Rosemary's Baby Yang diproduksi tahun 1968 Dan di remake tahun 2014 Dalam film tersebut diceritakan Bahwa sepasang pengantin baru yang pindah Ke sebuah apartemen di daerah New York Mereka ternyata bertetangga dengan sepasang Suami istri pemuja setan Film ini dianggap paling berpengaruh Dalam produksi film satanisme Terbukti film-film dengan tema yang sama Kembali diproduksi setelahnya Sebut saja, ada film Ready or Now Rilis tahun 2019 Film tersebut menceritakan Keluarga pemuja setan Yang harus mengorbankan Anggota baru keluarga mereka Dari film, kita ke musik Ada lagu The Eagles Dengan Hotel California Yang diduga menceritakan Tentang gereja setan Yang dibangun Anton Levy Dari dunia game Ada World of Warcraft Yang didalamnya terdapat Sebuah kota bernama Goldshire Yang dipercaya sebagai tempat Berkumpulnya para pemuja setan Tak sampai disitu Para pemuja setan Juga menyediakan berbagai web Untuk mempelajari aliran tersebut Ada Carch of Satan Yang membagikan tata cara pemujaan setan Dan informasi mengenai satanic Bible Ada juga Satan Rapture Yang menyediakan informasi Bagi yang ingin mendalami ajaran satanic Propaganda masif pemuja setan pun Membuat ajaran ini semakin berkembang Terbukti Dengan adanya gereja setan Tara besar yang ada di Kolombia Bangunan ini dinamai Luciferian Seeds of Light Temple Dan telah diakui oleh pemerintah Kolombia Dalam gereja tersebut Terdapat simbol salib terbalik Pemerintah Kuindio Carles Eduardo Osorio Dan uskup agung Pebul Emiros Celas Mengatakan Bahwa salib terbalik adalah simbol satanisme Masifnya perkembangan satanic ini Ternyata diakui Mongol Mendapat sokongan dana lewat situs NHNA Dengan besaran 28,17% Sebuah persenan yang tentunya tak sedikit Sumber dana yang disebutkan Mongol Juga berasal dari drugs Sebesar 30% Dan perusahaan-perusahaan besar lainnya Kehadiran pemuja setan ini pun Tersebar di mana-mana Mereka juga telah ada di Australia Bahkan pentagram sebagai simbol kepercayaan mereka Telah dipasang di ruang publik Tepatnya di Sansang University Hospital Tak hanya di negeri Kanguru Pemuja setan juga telah masuk ke Indonesia Ahmad Dhani sebagai musisi terkenal tanah air Pernah heboh Karena dianggap sebagai bagian dari aliran sesat Pada Maret 2011 Ahmad Dhani menghebohkan publik Indonesia Sebab ia dituduh Sebagai bagian dari Illuminati dan penyembah setan Cover album ataupun video klipnya Dianggap menggunakan simbol-simbol primason Atau Illuminati Seperti simbol mata satu Lokal satanik Indonesia Kembali menarik perhatian Setelah Ronnie Emanuel atau lebih dikenal Dengan nama Mongolstress Seorang komedian ternama Indonesia Yang mengaku adalah alumni sekte pemuja setan Membagikan pengetahuan dan pengalamannya Selama bergabung menjadi bagian dari satanik Bahkan ia memiliki jabatan penting Dalam sekte pemuja setan tersebut Mongolstress Secara belak-belakan Membogar banyak fakta Selama ia bergabung dalam gereja setan Dalam podcast Deddy Corbuser Apa saja ke fakta-fakta tersebut Dimulai dari fakta mengenai siapa saja Yang menjadi target para pemuja setan Untuk direkrut Dalam rekrut para pemuja setan ini Menargetkan anak-anak muda yang masih labil Dengan iming-iming materi Dari uang hingga iPhone keluaran terbaru Sebab anak-anak muda sekarang Fokus terhadap lifestyle Mereka pun dengan gampang dipengaruhi Setiap orang yang berhasil mengajak orang lain Akan mendapatkan 500 ribu per satu orang Yang diajak ke ritual satanik Dalam seminggu Mereka bisa melakukan tiga kali ritual Bayangkan saja Jika seseorang bisa mengajak satu sampai tiga orang Dalam satu kali ritual Ia akan mampu mengumpulkan uang sebesar enam hingga Sepuluh juta rupiah per bulan Tentu Sangat menggiurkan bagi kalangan muda-mudi Terlebih lagi Di tengah susahnya mencari pekerjaan saat ini Dalam rekrut anggota Biasanya mereka akan mengunjungi tempat-tempat rame Seperti toko, mall, tempat hiburan Bahkan kerja itu sendiri Mereka biasanya memakai cincin pentagram Dan mengajak calon korbannya Berjabat tangan Saat berjabat tangan Mereka akan membuat luka dengan cincin tersebut Dari yang keluar itulah Yang digunakan untuk mengontrol korban Sebenarnya Satanik sudah menargetkan Manado Sebagai pusat gereja setan terbesar Setelah California Hal itu pun diwujudkan dengan meneklarasikan Pembangunan gereja setan Pada 31 Oktober 1991 Sangat disayangkan Sebab Manado adalah kota yang dikenal Dengan kehidupan rohani yang sangat kuat Sehingga Manado dijuluki Sebagai jantung orang Kristen Para pengikut satanisme ini berpikiran Buat jika kota yang dianggap Sebagai bagian penting itu Sudah bisa disusupi satanisme Dan dirosak Maka kota-kota lain pun Akan dengan mudah ditaklukkan Jika anggota sudah ada Mulailah mereka melakukan ritual sesat Kalau mendengar pemuja setan Dan yang terlintas di pikiran kita Adalah ritual memuja Atau mengagung-mengagungan setan Berarti selama ini bayangan itu keliru Sebab nyatanya Para pemuja setan Tidaklah melakukan hal tersebut Mulai mereka melakukan penghujatan kepada Tuhan Alasan mereka tidak memuja setan Sebab setan bukanlah makhluk yang maha Jadi tidak perlu untuk dipuja Di dalam satanik Para anggotanya diajarkan Untuk menghujat atau mengumpat Dalam podcast bersama Habib Jafar Mongol menjelaskan Bahwa mereka yang mengumpat para nabi Sebab para nabilah yang punya jejak Terutama Yesus Para satanik ini fokus menghujat Yesus Mereka mencari celah dari rewet ke nabiannya Mongol mengatakan Bahwa Yesus dalam Alkitab Hanya muncul pada usia 13 tahun Kemudian muncul lagi Pada usia antara 29 hingga 30 tahun Berarti di usia 14 hingga 28 tahun Apa yang dilakukan Yesus tidak terabadikan Itulah celah yang bisa digunakan oleh para satanik Untuk membuat para pengikut Kristen Merakukan Yesus Mereka akan mencari celah dari kehidupan nabi Yang telah diceritakan Kemudian dihujatlah Cara mereka menghujat Adalah dengan menyelipkan kata-kata seperti F.K. Yesus Dalam lagu-lagu yang mereka nyanyikan Salah satunya adalah ritual santap kasih bersama Petinggi pemuja setan melakukan festa seks Dengan lelaki ataupun dengan perempuan Tiga kali dalam seminggu Mereka juga memiliki ritual Untuk menghorbankan manusia Namun bukan manusia hidup yang kemudian dibunuh Mereka menumbalkan bayi hasil aborsi Untuk mendapatkan tumbal itu Mereka bekerja sama Dengan klinik aborsi yang ada di Indonesia Jadi jangan takut Pemuja setan akan menculik anak-anak kecil Sebab mereka tidak diajarkan untuk membunuh Kecuali kepada para pengkhianat Mongol juga berbagi tips Agar terhindar dari pemuja setan ini Yaitu dengan rajin baca Alkitab bagi Kristen Dan rajin tadarusan bagi yang Islam Hal ini untuk memperkuat iman Sehingga tidak mudah goyah jika godan datang Di dalam kelompok satanik itu Diakui Mongol Mereka punya sisi positif Yaitu menggunakan akal untuk menjalani hidup Misalnya saja Kalau sakit pergi ke dokter Bukan malah ke pendeta Ataupun pemuka agama yang diakini Mampu menyembuhkan penyakit Kemudian mereka juga saling membantu Jika salah satu anggota mereka Berada dalam kesusahan Misalnya saja kesulitan Membayar sewa apartemen Mereka akan patungan Dan memberikan kepada anggota Yang membutuhkan tersebut Keunggulan lain dari satanik ini Adalah golongan mereka Tak pernah mengungkit-ngungkit Masa lalu Anggota yang direkrut Tidak akan dihakimi Atas apa yang pernah dilakukannya Mereka akan diterima dengan senang hati Kelebihannya yang dimiliki satanik ini Memang ada Tapi hanya bersifat Sementara saja Sebab tetap saja Pemuji setan tersebut Tentu tak dapat dibenarkan Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperingatkan kepada kita Untuk menjauhi setan Hal ini termaktub dalam Al-Quran Hai sekalian manusia Makanlah yang halal lagi baik Dari apa yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu Mengikuti langkah-langkah syaitan Karena sesungguhnya Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 168 Sahabat beriman Hati-hati saja bagi anak-anak muda Sebab para satanik mengincar mereka Apakah kamu pernah bertemu salah satu dari mereka Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh